Informasi lainnya pemirsa, di Provinsi Jambi akhir-akhir ini kerap terjadi perilaku kriminal ataupun menyimpang yang dilakukan oleh para remaja. Seperti yang beritakan sebelumnya, adanya oknum mahasiswa yang terlibat pembunuhan driver maksim. Lalu ada pula beberapa remaja yang terjaring razia antik narkoba kepolisian Polda Jambi. Hal ini memunculkan perhatian banyak pihak, salah satunya kalangan ilmuwan yang ikut memberikan solusi. Di Provinsi Jambi akhir-akhir ini kerap terjadi perilaku kriminal ataupun menyimpang. Yang dilakukan oleh para remaja. Seperti yang diberitakan sebelumnya, ada oknum mahasiswa yang terlibat pembunuhan driver maksim. Lalu ada pula beberapa remaja yang terjaring razia antik narkoba kepolisian. Hal ini memunculkan perhatian banyak pihak, salah satunya kalangan ilmuwan yang ikut memberikan solusi agar perilaku tersebut bisa diantisipasi. Dikatakan oleh Dr. Iskandar Nazari, ilmuwan dan akademisi dari UIN STS Jambi saat diwawancarai pada 21 Mei 2024. Ia ikut menyoroti beberapa kasus penyimpangan dan kriminal yang dilakukan oleh remaja di Jambi yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Untuk itu, ia menawarkan sebuah solusi yang berdasarkan pada riset yang telah dilakukannya sejak 2005. Gagasan ini bernama Ruhiologi Question. Ia memuat tentang ilmu psikologi tentang bagaimana seseorang itu ditanamkan kesadaran hati nurani saat akan bertindak. Kesadaran ini menurutnya merupakan nilai-nilai agama sehingga dalam bertindak, seseorang tidak hanya menggunakan akal saja, namun juga hati nurani sehingga sadar akan posisinya sebagai orang yang memegang aturan-aturan kebaikan agama. Pemahaman nilai ini menurutnya bisa dilakukan dengan melalui penjelasan orang lain maupun kesadaran dari diri sendiri. Calon profesor dari UIN STS Jauhi yang mau menerbitkan puluhan buku ini juga menunturkan, jika kegasannya ini bisa diterapkan, maka perilaku-perilaku menyimpang ataupun kriminal yang berpotensi dilakukan oleh generasi muda maupun kalangan dewasa bisa dicegah sedini mungkin. Lanjut Iskandar, memang terdapat tantangan, yakni adanya teori liberal yang ingin seseorang berfikat bebas dan materialistis. Namun lanjutnya, dengan melalui pendidikan yang konsisten, serta penyampaian yang efektif, maka solusi Ruhiologi Question untuk mencegah perilaku kriminal dan menyimpang bisa terwujud. Sebenarnya kan saya ini adalah dokter psikologi pendidikan. Jadi dari semenjak 2003-2005 saya mengambil dokter, saya sudah mengkaji tentang kecerdasan manusia. Fenomena sekarang ini, saya melihat yang pertama perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang sekarang ini sudah mengkhawatirkan. Jadi hari ini sudah dekat gitu ya. Kalau boleh saya sampaikan, seperti gunung es. Jadi perilaku ini sudah hancur rata. Tapi yang munculnya sedikit. Seperti kita di daerah jantinya. Pembunuhan, gemerkosaan, huli, berlaku, riset, pengakoba. Itu sudah jadi terik anak-anak muda. Kenapa? Apakah mereka tidak tahu? Tahu. Bahwa itu tidak baik. Mereka tahu pengetahuannya. Cuma anak-anak muda sekarang ini, apakah mereka beribadah? Mereka beribadah. Apakah mereka silatur rami? Mereka silatur rami. Tetapi, cahaya ilahinya tadi tidak dapat. Sehingga tarikan dunianya, pesona dunia. Itu yang nafsu amarahnya tadi. Sehingga dia lihat. Nah, apa maksudnya? Sekarang ini pendidikan kita hanya sampai mengantar anak-anak ini tinta punya pengetahuan. Tapi pengetahuannya itu ditarik dengan keinginan dunianya. Jadi, sehingga dia lihat. Itu yang terjadi hari ini.